Hai ya Halo teman-teman semua ya dimanapun kalian berada ya tadi setelah saya mencari udang di kali saya tadi pulang sudah agak hampir gelap karena tadi sempat hujan ya sekarang saya lagi goreng udangnya ini sementara di goreng tinggal sedikit ini ya tadi dapatnya lumayan saya bagi sama teman karena saya sendiri jadi ya ngapain juga banyak-banyakan ya karena berbagi itu indah ya inilah suasana malam di tempatku yang mana di sini saya hanya seorang diri jadi kalau malam kayak gini ya hanya palingan ke belakang tengok ke belakang ya udah mutar-mutar saja di dalam pondok ini ya ataupun ke depan ya inilah suasana malam di tempatku ya saya di sini juga belum belum pakai listrik jadi hanya mengandalkan tenaga surya yang mana karena lampunya hanya satu yang di atas sana itu ya nyalanya juga agak parah ya tapi mau dibikin bagaimana lagi ya jalannya aja nikmati apa yang ada biasanya saya kalau mau jalan ke bawah sana itu ya biasanya saya hanya mungkin mau cari handphone atau kalau mungkin ada keperluan apa gitu baru saya jalan ke bawah dan inipun handphone saya karena tadi sempat saya bikin video di dalam kali tadi saya mencari udang handphonenya sudah ya agak agak ngedrop jadi palingan habis goreng udang saya turun ke wifi upload videonya sekalian karena kelihatannya ya cuacanya agak mendukung sih agak cerah jadi saya juga berani untuk mau keluar kalau cuacanya ada tanda-tanda mau hujan ya saya lebih memilih di di pondok saja karena kalau hujannya deras terus kalinya banjir udah nggak bisa lewat depan situ ya mau tidak mau lewat dalam hutan sana waduh udah pada malam lagi kayak gini lewat hutan gitu kan takutnya ya mungkin ular atau ada apa gitu kan tapi karena berhubung cuacanya mendukung jadi pasti saya akan ke bawah karena saya akan segera mengupload video yang mana tadi saya tangkap udang dan video yang saat ini lagi saya rekam padahal disini banyak petani eh tapi mereka tidak pada tinggal di kebunnya mereka nggak tahu kalau kenapa ya yang pasti mereka tidak tinggal di kebunnya mereka jadi kalau untuk disini ya hanya saya seorang diri ya awalnya juga waktu saya mulai mulai apa ya mulai belajar bertani ya saya juga agak sedikit grogi tapi saya di saya tidak di di kebun sini saya di kebun pertama saya yang bagian atas sana saya ada tinggal di salah satu pondok ya agak seram juga tapi ya karena gimana ya namanya pekerjaan saya mau mencari uang untuk anak untuk keluarga jadi mau tidak mau harus berani dan dari situlah saya mulai terbiasa dan kemudian saya membuka kebun ini dan saya bikin pondok kecil di di sebelah sana nah itu pondok lama saya yang mana sudah ada di video sebelumnya nah setelah itu ya saya pindah disini ini pun pondok ini pun bantuan dari yang punya tanah material-material bekas gitu ya dia kasih yang penting bisa bisa berteduh tidak kena hujan gitu dan di tempat ini pun awalnya ya ada sedikit ya namanya tempat baru kan ya pasti ada mungkin penghuninya sebelum saya kan jadi ya awalnya juga kalau mungkin ya yang imannya tidak kuat pasti udah minggat dari sini tapi ya saya coba bertahan akhirnya bisa adaptasi dengan mereka ya syukurlah sampai saat ini aman-aman saja jadi biasanya saya setelah kalau pagi sudah apa namanya selesai melakukan aktivitas saya ya sebagai seorang petani ya itu saya luangkan waktu masuk hutan ya kali untuk cari video walaupun apa ya sebenarnya sih capek banget karena dari kerja bertani terus langsung masuk hutan gitu ya biasanya paling dekat jaraknya yang pernah saya pergi itu ya mungkin 1 jam jalan kaki ya kalau air terjun yang ada di video saya sebelumnya itu sampai 2 jam kalau gitu ya tapi apa ya ya saya tetap semangat karena ya itulah saya saya orangnya apa ya selalu bersemangat ya saya tidak pernah mau menyerah melakukan sesuatu ya apalagi yang baik ya 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 walaupun saya begitu banyak cobaan begitu banyak rintangan tapi saya tetap jalannya terus karena ya saya yakin setelah badai berlalu setelahnya pasti akan datang jadi lapisan saya untuk teman-teman semua tetap semangat tetap semangat tetap tidak jalan oke ya sekian dulu video saya kali ini karena saya masih mau berjalan ke YV ya jaraknya kurang lebih 1,5 km dari sini salam saya Andris Lord selamat menikmati